selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Budi Rajo di padopoan Budi Rajo kali ini saya ingin bertanya sebetulnya kepada anda semua yang mengikuti channel ini atau yang kebetulan lewat channel ini tentang membuat konten yang kalau disebutkan ilmunya rada berbahaya ceritanya begini di ITB ini saya mengajarkan kuliah information security mulai yang dasar-dasar kemudian network security sampai application security dan seterusnya incident response tapi poin saya ini adalah begini ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan yang biasanya ceritakan di video maksudnya yang biasanya saya ajarkan di kelas di kelas itu saya ajarkan teknik-teknik misalnya teknik-teknik teknik port scanning ya teknik-teknik hacking dalam artian baik ya hacking ini bukan cracking merusak punya orang lain tapi teknik-teknik hacking know your enemies and so on and so that casting the join dan seterusnya kalau dalam kelas dan setapun kelas biasanya memang saya minta mahasiswa untuk berjanji kalau tidak akan menggunakan hal-hal ini untuk hal-hal yang jahat gitu ya ini kayak kalau kalau ngajarin kalau bela diri mungkin di awalnya itu mahasiswa diminta untuk ini ya sumpah darah saya tidak akan mukulkan setiap orang yang lewat ini juga begitu ya jadi di kelas diajarkan kenapa apa ya kenapa kita tidak boleh melakukan jadi ada kuliah etiket dulu ya netiket dulu sebelum ini nah sekarang masalahnya gini kuliah ini mau di online-kan saya akan membuat video-video ini yang mana video ini akan di online-kan ada kemungkinan video ini memang dibuat di lingkungan terbatas ya untuk mahasiswa yang terdaftar di kuliah tersebut tapi saya juga sebenarnya berkeinginan video-video materi kuliah saya itu tersedia secara online nah bagaimana mengendalikan supaya apa-apa yang saya ajarkan itu tidak digunakan secara tidak semestinya ada yang berpendapat Pak kan tutorial-tutorial semacam itu sudah ada gitu betul tapi saya tidak ingin seperti yang sudah ada kalau sudah ada ya silahkan gunakan tutorial sudah ada itu gitu ya tapi saya ingin menggunakan mengajarkan yang baik karena kita membutuhkan banyak sekuriti profesional ya yang sebenarnya dibutuhkan gitu tapi kalau orang yang kemudian jadi merusak jadi saya jadi pusing juga jadinya gitu kemudian Pak kan yang diajarkan kan ilmunya itu kan nanti tergantung dari niat dari si penggunanya Bapak juga tidak bisa mengendalikan niat penggunanya itu ya ya betul juga sih tapi setidaknya saya ingin memastikan bahwa yang belajar ini akan menggunakannya dengan baik lagi-lagi kalau kita dalam lingkungan kelas yang konvensional itu lingkungannya terbatas ya lingkungan terbatas dalam lingkungan kelas saya bisa mengendalikan disitu saya bisa tahu siswanya ini 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 gitu ya tapi kan kalau semuanya ini saya taruh di online kan jutaan orang ya yang bisa mendengarkan setidaknya juta orang yang berbahasa Indonesia atau mengerti bahasa Indonesia pengalaman yang sudah-sudah kalau saya mengajarkan sesuatu itu biasanya memang ada apa ya ada peningkatan events atau kejadian-kejadian yang terkait dengan itu misalnya di kelas saya mengajarkan port scanning ya mencari port-port yang terbuka gitu baik dilakukan secara manual ya misalnya menggunakan telnet gitu ya atau menggunakan tools yang lebih sophisticated mulai ya port scanning yang biasa sampai end map dengan teknik-tekniknya gitu ya nah ini biasanya kalau dulu diajarkan gitu tuh langsung di kampus jumlah port scanning meningkat gitu ya nah itu yang saya biasanya wanti dulu ke adminnya bahwa saya ingin mengajarkan cikgu dia atau wanti-wanti atau adminnya juga sudah tahu ini dilakukan oleh siswa sendiri ya nah ini gimana gitu ya jadi gimana ya mengajarkan hal-hal yang seperti ini topik lain lagi juga misalnya ini besok-besok sebenarnya saya akan mengajarkan keamanan sistem email ya mulai dari arsitekturnya segala macam sampai kemudian berbagai jenis serangan yang dapat dilakukan terhadap sistem email salah satu contohnya adalah misalnya mail spamming, mail bombing gitu ya nah saya kalau dalam kelas saya tunjukkan gimana mudahnya untuk membuat mail spamming, mail bombing baik menggunakan server sendiri, menggunakan server relay punya orang lain atau mengelabui postmaster dan seterusnya banyak caranya gitu ya nah ini jadi saya juga ragu itu kalau saya taruh di internet maka akan banyak orang yang akan menggunakan ini untuk melakukan abuse ke pihak-pihak lain ya karena semuanya ini dapat dilakukan dalam semenit dua menit ya untuk melakukannya demikian mudahnya memang sebetulnya untuk melakukan kenakalan kejahatan itu banyak hal yang mudah gitu ya meskipun ketahuan juga gitu ya demikian pula dengan topik social engineering nah itu apakah perlu diajarkan tanpa diajarkan aja sekarang kita sudah banyak orang-orang yang nipu-nipu ya ngambil account lah segala macam melakukan cracking terhadap PIN password kita dan seterusnya jadi saya agak bingung ya agak sedikit khawatir dalam mengajarkan ini tapi secara keimbangan pun harus diajarkan gitu nah jadi bagaimana menurut pendapat anda-anda bagaimana karena saya makan kebingungan sementara ini hal-hal yang semacam ini ya memang akan saya tetap saya akan buatkan video itu karena tapi ada bagian-bagian yang sensitif mungkin itu yang akan saya ajarkan kelas langsung ya face-to-face tetapi untuk materi yang videonya itu saya buatkan pointernya tetapi tidak detailnya jadi detailnya tetap harus masuk ke kelas saya jadi orang yang bilang Pak nanti kan rekaman kelasnya tersedia online gitu ya iya sih jadi ya lagi-lagi ya ini satu hal yang bagi saya agak susah ya mungkin bagi anda mohon ide, opini anda supaya saya lebih mudah melakukan should I do it? mungkin jangan ya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bisa tidur nyak dengan pertanyaan ini ya